P.O. Rosalia Indah didirikan pada tahun 1983 oleh Justino Suroso dan istrinya Justina Rahyuni Suroso. Mereka pada awalnya mengoperasikan dan mengelola perusahaan perjalanan mereka sendiri dengan menggunakan armada kendaraan Mitsubishi Cold di Bitkawit. Untuk melayani rute Surakarta, Solo, Blitar, kemudian melebarkan trayeknya ke Yogyakarta, Surabaya dan Yogyakarta-Blitar, Malang. Rosalia Indah mulai mengembangkan usahanya pada tahun 1987 dengan memperluas jasa angkutan antarkota dalam provinsi AKDP. Namun tidak bertahan lama karena semakin ketat persaingan transportasi AKDP di Jawa Tengah. Pada tahun 1991 Rosalia Indah mulai mengubah rutenya yang awalnya rute AKDP Mejan di Akap, karena persaingan usaha transportasi AKDP di Jawa Tengah yang ketat. Oleh karena itu, Rosalia Indah juga melakukan penambahan armada bermesin Hino sebanyak 5 unit yang belum dilengkapi penyejuk udara. Pada tanggal 10 April 2015, status Rosalia Indah berubah menjadi perseroan terbatas berbadan hukum dengan nama PT. Rosalia Indah Transport. PT. Rosalia Indah Transport kini melebarkan trayeknya yang tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Untuk wilayah Pulau Jawa Jabodetabek Semarang Solo Matesi Jabodetabek Semarang Solo Maospati Madiun Ponorogo Jeti Sawo Tugu Trenggalek Jabodetabek Semarang Solo Kertosono Kediri Tulungagung Blitar Jabodetabek Semarang Solo Surabaya Malang Jabodetabek Semarang Magelang Yogyakarta Klaten Jabodetabek Bumiayu Kebumen Purworejo Yogyakarta Klaten Jabodetabek Temang Dung Magelang Yogyakarta Wonosari Semin Jabodetabek Semarang Kertosuro Karangunicawas Menyerang Semin Jabodetabek Bumiayu Purwokerto Wonosobo Yogyakarta Solo Jember Malang Blitar Solo Yogyakarta Purwokerto, Viatol Panjang Malang Surabaya Solo Semarang Pekalongan Tegal Malang Batu Kediri Solo Yogyakarta Purwokerto Bumiayu Tegal Semarang Solo Surabaya Jember Purwokerto Buntu Kebumen Yogyakarta Solo Surabaya Surabaya Tol Trans Jawa Solo Surabaya Tol Trans Jawa Yogyakarta Dan untuk wilayah Pulau Sumatra Murainim Baturaja Lampung Surabaya Malang Murainim Baturaja Lampung Kediri Tulungagung Blitar Baturaja Lampung Solo Nogiri Ponorogo Palembang Lampung Jember Palembang Lampung Yogyakarta Klaten Palembang Lampung Wonogiri Trenggalek Fasilitas dan kelas yang diberikan Untuk kelas patas ada AC, seat 2-245 kursi, LCD TV, selimut, food rest, servis makan Untuk kelas VIP ada AC, reclining seat 2-240 kursi, toilet, LCD TV, selimut, food rest, free mineral water, servis makan Untuk kelas eksekutif ada AC, reclining seat 2-236 kursi, toilet, LCD TV, wifi, bantal, selimut, food rest, free mineral water, servis makan Untuk kelas super eksekutif ada AC, reclining seat 2-123 kursi, toilet, LCD TV, wifi, bantal, selimut, food rest, new model leg rest, snack, free mineral water, servis makan Untuk kelas eksekutif kelas ada AC, reclining seat 2-2, toilet, LCD TV, wifi, bantal, selimut, food rest, new model leg rest, snack, free mineral water, servis makan, pramugara, pramugari selama perjalanan Dan untuk kelas first class ada AC, reclining seat 1-1, toilet, LCD TV, avod, wifi, bantal, selimut, food rest, new model leg rest, snack, free mineral water, servis makan, pramugara, pramugari selama perjalanan Dan untuk kelas first class ada AC, reclining seat 1-1 sebanyak 2 kursi, toilet, LCD TV, wifi, bantal, selimut, guling, snack, free mineral water, take order food service, pramugara, pramugari selama perjalanan Pada bulan September 2021, Rosalia Indah memiliki armada 21 bus double decker, tingkat, Rosalia Indah mendapat rekor muri pada 30 September 2021 sebagai perusahaan otobus ACAP yang memiliki armada double decker terbanyak dengan pramugara, pramugari di Indonesia Dan pada tanggal 29 September 2022 dengan julukan Sultan Palur ini merilis 4 bus premium dari karoseri Adiputro Malang Dengan badibus SDD Voyager Double Glass, bersasis Volvo B11R Porosalia Indah selalu meremajakan busnya dan selalu memberi pelayan terbaik untuk penumpangnya Terima kasih sudah menonton mohon dukungannya untuk channel ini, dengan menekan tombol like dan subscribe Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.